Pemirsa setelah menunggu atau berpuasa gelar selama 16 tahun, tim Uber Cup Indonesia kembali merasakan final piala Uber tahun 2024. Torehan maju ke babak final juga diikuti tim piala Thomas Indonesia. Membuka Indonesia menjadi juara sekaligus mengawinkan piala Thomas dan Uber Cup. Kita akan berdialog langsung bagaimana melihat peluang Indonesia di ajang kompetisi badminton bergengsi dunia itu. Bersama ini sudah di sebelah saya, Koh Filipus Yonasso, analis badminton TV One. Selamat pagi Koh Filipus. Pagi, sehat Paris. Alhamdulillah. Koh Filipus gimana? Alhamdulillah, sehat. Sehat selalu. Koh Filipus, kita sama-sama tahu puasa gelar 16 tahun itu cukup lama Koh Filipus ya. 16 tahun. Dan juga semoga kesuksesan Thomas Cup di tahun 2020 dapat terulang di tahun ini. Kita pasti berharap seperti ini. Namun bagaimana dari Koh Filipus sebagai analis badminton melihat peluang baik dari tim Thomas kita dan juga tim Uber kita? Baik, Faris. Sebelumnya mungkin kita bisa bahas peluang dari tim Uber dulu ya. Bagaimana ini ada sebuah cerita Cinderella yang dimainkan oleh tim Uber Indonesia dengan secara dramatis, dengan secara heroik, mampu lolos ke partai puncak Piala Uber 2024. Tentunya ini terlepas dari apapun hasil yang diraih di partai final menghadapi Cina, tuan rumah, tentunya kita wajib mengapresiasi, wajib angkat topi terhadap performa dari para serikandi bulu tangkis Indonesia ini. Karena kenapa? Kalau kita lihat dari perjalanan tim Uber Indonesia dari mulai babak penyisian grup C, tentunya adalah lawan-lawan yang mereka hadapi ini tidak mudah. Indonesia berhasil mengatasi Hongkong, kemudian berhasil mengatasi Uganda. Dan yang penting adalah ketika perebutan tempat pertama dan kedua di grup C, Indonesia secara mengejutkan mampu mengalahkan Jepang dengan skor yang cukup tipis, 3-2. Artinya Indonesia sebetulnya mampu untuk berbicara banyak di level dunia maupun di level Piala Uber ini. Tentunya kita berharap bahwa keberhasilan tim Uber Indonesia kemudian melangkah ke babak delapan besar juga. Mengalahkan Thailand ini bukan sesuatu yang mudah, karena di sana ada pemain dunia yang kita tahu ada Racanok Intanon, di mana Gregoria dengan sangat heroik, dengan sangat fantastis mampu mengalahkan Racanok Intanon. Kemudian juga di partai semifinal kemarin, kita tahu memang bisa dibilang Indonesia itu tim Ubernya kejatuhan durian runtuh. Karena di situ, di tim Korea, kita tahu bahwa tunggal pertama dunia mereka, An Seyong, tidak mampu bermain karena cedera. Jadi, tapi apa yang dimainkan oleh Gregoria adalah sesuatu kunci dari keberhasilan tim Uber Indonesia, di mana Gregoria ini bisa dan ternyata mampu untuk memberikan semangat kepada rekan-rekannya, para juniornya yang di bawahnya. Karena ketika kita berbicara permainan grup, maka tunggal pertama itu menjadi kunci paling penting untuk membuka jalan bagi para pemain yang di bawahnya bisa menaikkan mental mereka ketika bertanding. Percaya diri. Jadi tentu kalau kita berbicara di partai final, ini udah nothing tulus. Artinya kita akan melawan squad mewah dari Cina. Kenapa? Karena tiga tunggal utama Cina itu peringkatnya tidak keluar dari sepuluh besar. Tentu bukan perkara yang mudah. Tetapi kita berharap bahwa Gregoria bisa kembali mampu mencuri poin pertama, menghadapi Chen Yufei yang memang peringkatnya peringkat dua dunia, dan juga kita berharap kita bisa menyolong satu nomor di ganda putri pertama ataupun kedua. Karena gini, kalau kita berbicara lima partai, yang punya peluang itu adalah Komang Ayu. Karena kalau kita berbicara squad utama yang diturunkan ya, maka jika semua terjadi kondisi skor dua sama, ada kemungkinan Komang Ayu akan menghadapi Han Yue. Han Yue ini memang peringkatnya masih dalam sepuluh besar. Dia ada di peringkat delapan dunia. Tapi Komang pernah mengalahkan Han Yue di Badminton Asia Championship 2022. Artinya kita masih punya peluang. Jadi kita tidak boleh pesimis dulu menghadapi Cina yang memang yang saya bilang tadi. Memang di atas kertas juga kontingan negeri tirai bambu ini sedikit diunggulkan ya, namun segalanya bisa terjadi. Bisa terjadi. Kalau tak terduka pun bisa terjadi, namanya di lapangan. Namanya di lapangan. Tadi dari tim Uber kita, dari tim Thomas kita belum. Bagaimana peluangnya? Inilah, kalau kita berbicara tim Thomas, Faris, dan juga Pemirsa, ini adalah sebuah perang bintang di Thomas Cup 2024. Kenapa? Karena memang ini bisa dibilang final ideal. Indonesia menghadapi Cina yang dua negara ini punya peluang untuk mengawinkan gelar dua-duanya. Jadi tentunya mereka akan tampil all out. Tapi kita berharap juga di Thomas Indonesia, memang Antony Ginting juga performanya masih naik turun. Seperti yang kita ketahui memang sempat publik dikejutkan ketika menghadapi India, itu Ginting sempat kalah atas peranoi. Artinya tetapi Ginting mampu comeback, kemudian mempertontonkan bagaimana performa dia di atas lapangan dengan kembalinya smash-smash kencangnya, pukulan-pukulan menipunya di depan net. Itu ciri khasnya dari seorang Antony Ginting ya. Yang membuat lawan mati langkah tentunya. Jadi menghadapi Cina Taipei juga kemarin Ginting tampil begitu luar biasa. Jonathan Christy juga dan kembalinya pasangan ganda putra terbaik Indonesia, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Arianto. Jadi kita tentu berharap memang kalau di Thomas ini, kita masih punya peluang besar. Artinya gini, kalau berbicara Thomas Cup Indonesia, targetnya itu bukan lagi finalis. Juara? Juara. Kalau tidak juara, maka bisa dibilang kalah. Wah, standarnya sudah tinggi. Standarnya memang sangat tinggi untuk tim putra kita. Jadi ini merupakan suatu kesempatan. Bagi Antony Ginting dan kawan-kawan, bagaimana mereka bisa membuktikan di pertandingan nanti untuk bisa kembali membawa pulang tentunya Piala Thomas yang sempat lewat dua tahun ya. Artinya terakhir kali kita membawa pulang Piala Thomas itu 2020. Ketika itu juga kita mengalahkan Cina. 3-0 pertandingannya. Kalau pemirsa dan Bung Faris ingat. 3-0 langsung. Jadi artinya kita berharap sapu bersih langsung 3-0. Jadi inilah finalis ketiga secara beruntun setelah mengalahkan Cina. Kemudian di 2022 tentunya kita tahu lepas dari India. Dan inilah kesempatan ketiga kita untuk bisa membawa pulang kembali. Tentunya kita berharap bagaimana performa dari Antony Ginting dan juga kawan-kawan bisa optimal di partai final. Jangan gugup tentunya jangan juga takut dengan supporter tuan rumah. Karena kita tahu Cina itu supporternya 11-12 dengan supporter Indonesia. Jadi tekanan-tekanan mereka, bagaimana euforia mereka, cancans mereka itu juga cukup-cukup menjatuhkan mental lawan. Jadi tentunya tapi kita yakin bagaimana Antony Ginting, Jojo, dan juga Fajarian ini bisa. Mentalnya sudah luar biasa. Mentalnya sudah luar biasa. Betul. Tidak bisa dibohongi. Nah tadi kita telah terlalu banyak mengomongi tim dari Indonesia. Sekarang kita ke tim lawan. Betul. Bagaimana peta kekuatan dari tim lawannya? Tim Cina. Baik dari tim Thomasnya ataupun tim Ubernya. Apa yang harus diwaspadai? Dan pemain manakah yang patut diwaspadai? Sangat diwaspadai. Kalau kita berbicara pemain yang patut diwaspadai, tentunya memang seperti yang tadi saya bilang, bahwa ini Cina memiliki squad yang paling mewah. Baik di Uber maupun di Thomas. Dan tentunya memang, kembali lagi, tunggal pertama menjadi kunci untuk membuka jalan berikutnya. Nah jadi memang bagi tim Cina sendiri, Chen Yufei kita tahu memiliki peringkat dua dunia. Itu di tunggal putri pertama. Kemudian di tunggal putri kedua, mereka juga masih memiliki Hebingjau. Hebingjau ini peringkatnya juga tidak terlalu jauh. Enam dunia. Menghadapi Esther yang memang kemarin juga tampil heroik. Bagaimana ketika menghadapi Korea Selatan, kita juga berhasil menang tiga-tiganya dari sektor tunggal putri. Dan kemudian kalau kita lihat, ya tadi yang sudah kita bahas, Han Yue juga ada kemungkinan dimainkan. Jadi yang memiliki peluang sebenarnya adalah Gregoria dan juga Komang. Namun kita tentunya berharap bagaimana Apri dan Siti juga... Bagaimana ya? Kalau berbicara Apri ini kan sebenarnya Hebingjau... Sorry. Berbicara Apri ini kan, Chen King-Ceng dan juga Jayifan ini kan peringkat satu dunia. Dan kita tahu, seorang Apri itu pernah mengalahkan mereka. Terima kasih banyak informasinya. Semoga harapan kita membawa pulang. Amin. Baik Piala Thomas ataupun Piala Uber. Apalagi Uber ya. 28 tahun. Gak enak ya bang. Gak enak ya kok ya? Belum mengawinkan gelar. Siap. Oke terima kasih. Terima kasih. Baik, itu dia pemirsa dialog. Sehingga kita bersama dengan KofiLib, analis badminton TV One. Dan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Kabar Pagi. Terima kasih.